Tubuh ilahi yang sempurna Ye Chen Feng telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam aliran waktu 50 kali lebih cepat. Dia hampir menyerap 90% kekuatan asli ilahi dan mengembangkan tubuh sucinya ke tingkat atas. Dia telah mempotensi tubuh primitif untuk meningkatkan kekuatan fisiknya tanpa batas hingga 100 triliun kilogram. Namun, alam terakhir dari perubahan sembilan transformasi ilahi, eselon tubuh ilahi, terlalu sulit untuk dikembangkan. Ye Chen Feng merasa bahwa dia tidak dapat menerobos bahkan setelah menyempurnakan semua asal ilahi. Untungnya, ketika dia mengembangkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi, dia telah memahami cabang lama dari kayu ilahi tata ruang dan mengembangkan aturan tata ruang ke surga ketujuh, sehingga sangat meningkatkan kekuatan pertahanan dari segel tata ruang. Saat Ye Chen Feng menahan kesepian dan berkultivasi di alam Qiangkun, situasi di luar tanah suci Kunlun tiba-tiba berubah. Awan merah yang menutupi ratusan ribu mil tiba-tiba muncul dan menutupi seluruh tanah suci Kunlun, membuat seluruh umat manusia khawatir. Semua ras di dunia dewa kekosongan mengalihkan perhatian mereka ke tanah suci Kunlun. Ye Wu Ji, aku di sini. Apakah kamu tidak akan keluar dan menyambutku? Suara yang sangat arogan dan mendominasi terdengar dari awan merah, dan langsung membubarkan awan yang menutupi tanah suci Kunlun. Shen Huang telah muncul. Mendengar suara ini, Shen Jiudi, Dewa Sun Chasing, Shen Yaotian, dan Dewa Naga Leluhur yang sedang berkultivasi di kedalaman tanah suci Kunlun terbangun dari kultivasi mereka. Mereka segera muncul di puncak tertinggi tanah suci Kunlun dan menatap ke langit. Karena kamu tidak mau keluar, aku akan masuk sendiri. Saat dia berbicara, sebuah kaki muncul di awan merah dan menghancurkan ruang dalam radius puluhan mil. Seolah-olah ia ingin menginjak-injak dunia bawah saat ia dengan kejam menginjak batasan yang menutupi tanah suci Kunlun. Gemuruh Setelah menerima kaki Shen Huang dan dimodifikasi oleh Ye Wu Ji, sejumlah besar retakan segera muncul pada batasan yang tidak dapat ditembus. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh gunung langit Kunlun berguncang hebat. Hem, aku tidak menyangka batasan sekecil itu mampu menahan kakiku tanpa patah. Setelah gagal menembus batasan Kunlun dengan satu kaki, Shen Huang, yang berada di awan merah, menginjak kaki lainnya. Dia dengan kejam menginjak batasan Kunlun yang penuh retakan, tapi dia tetap tidak bisa memecahkannya. Bentuk Formasi Meskipun batasan Kunlun yang telah dimodifikasi oleh Ye Wu Ji telah memblokir serangan Shen Huang, Shen Yao Tian dan yang lainnya tahu bahwa dengan kekuatan Shen Huang, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos batasan Kunlun. Mereka segera memanggil matriks penghancur dewa kuno dan menempatkannya di atas istana emas Kunlun. Ye Wu Ji, yang sedang memurnikan pil dewa perebutan surga dan mencoba menerobos ke tahap dewa kekosongan tertinggi, bersembunyi di bawah istana emas Kunlun. Masuk ke basis formasi. Memanggil Formasi Pemusnahan Dewa Primordial, Shen Yao Tian muncul di tengah formasi sementara Shen Jiudi, Dewa Sun Chaser, Tai Yi, Dewa Naga Leluhur, Dewa Phoenix, Dewa Kehidupan, dan Ye Chen Feng muncul di tujuh basis formasi, menjadi satu dengan Formasi Pemusnahan Dewa Purba. Mereka meningkatkan kekuatan Formasi Pemusnahan Dewa Purba semaksimal mungkin, bersiap menggunakan formasi ini untuk melawan Shen Huang. Gemuruh. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya bergabung menjadi satu dengan Formasi Pemusnahan Dewa Kuno, batasan Kunlun tidak dapat menahan serangan Shen Huang dan dihancurkan oleh kaki dewanya. Array Pembunuh Dewa Kuno. Setelah melanggar batasan Kunlun, Shen Huang menemukan Formasi Pemusnahan Dewa Purba yang menyelimuti istana emas Kunlun. Wajah arogannya menunjukkan sedikit kejutan. Formasi Pemusnahan Dewa Purba dikenal sebagai Formasi Nomor Satu sepanjang masa. Sudah lama hilang dan tidak ada yang bisa memasangnya. Kekuatan Formasi Pemusnahan Dewa Purba bahkan lebih mengerikan. Jika ia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia bisa mengancam Shen Huang, yang merupakan Dewa Kekosongan tertinggi. Di mana Ye Wu Ji, minta dia keluar dan menemuiku. Shen Huang seperti gunung yang megah, berdiri di udara. Dia memandang Shen Yao Tian, yang bertanggung jawab atas Formasi Pemusnahan Dewa Purba, dan berkata dengan sombong. Shen Huang, kita bertemu lagi. Saya ingin tahu apakah Anda masih mengenali saya. Shen Jiudi memandang Shen Huang, yang sedang menghancurkan para Dewa, dengan kebencian di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata. Shen Jiudi, aku selalu mengira kamu akan menjadi pengecut. Aku tidak menyangka kamu akan keluar. Mata Shen Huang dalam dan ada sedikit rasa jijik di dalamnya. Untung kamu ada di sini. Aku tidak perlu mencarimu. Shen Huang, aku seharusnya menghancurkanmu saat itu bagaimanapun caranya. Shen Jiudi mengertakkan gigi dan berkata. Haha, Shen Jiudi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah penyelamat? Shen Huang tertawa dan berkata dengan arogan, tidak ada bedanya dengan atau tanpamu saat itu. Kamu hanyalah satu lagi jiwa yang mati. Suosh suosh suosh. Saat dia berbicara, Dewa Langit Tertinggi membawa ribuan Maha Kuasa Suku Ilahi dan muncul di langit di atas Tanah Suci Kunlun. Mereka menutup seluruh ruangan. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Saat Dewa Tertinggi Surga dan yang lainnya muncul, suara Ye Chen Feng, Shen Yao Tian, dan yang lainnya terdengar. Chaotik Divine Beast, Tao Tai, Shen Daok Su, Deat God, War Demon, dan yang lainnya yang telah berkultivasi di Tanah Suci Kunlun semuanya muncul. Mereka siap bertarung sampai mati dengan suku ilahi sebelum jalan bintang kuno datang. Mem, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang selamat dari suku ilahi yang bersembunyi di sini. Shen Huang melirik Shen Daok Su dan yang lainnya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Suku ilahi dan suku ilahi adalah musuh Bebu Yutan. Shen Huang tidak akan mengizinkan Yang Maha Kuasa Suku Ilahi untuk hidup di dunia ini. Auman 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 Saat pertempuran besar akan segera terjadi, Auman Naga yang keras terdengar dari dalam Tanah Suci Kunlun. Setelah menerima pesan dari Dewa Naga leluhur, Dewa Naga membawa sekelompok elit suku naga dan muncul di Tanah Suci Kunlun melalui formasi transfer luar angkasa. Setelah beberapa waktu berkultivasi, kekuatan Dewa Naga telah mencapai alam Dewa Kosong seutuhnya. Kaisar Naga telah mencapai alam Dewa Kosong tingkat menengah. Raja Naga Tian, Raja Naga Perak, dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam Dewa Kosong tingkat rendah. Huff, suku naga juga ingin ikut campur dalam konflik antara suku ilahi dan suku manusia. Shen Huang mendengus dan memandang Dewa Naga, yang mengenakan jubah Naga Emas dan Mahkota Naga. Dia memancarkan aura naga yang kuat saat dia berjalan di dalam kehampaan. Suku manusia adalah sekutu abadi suku naga. Kami bersedia melawan musuh bersama dengan suku manusia. Meskipun Shen Huang sangat menakutkan, Dewa Naga tidak mundur dan menjawab dengan tegas. Hitunglah suku kuno. Pada saat ini, sejumlah besar formasi pemindahan ruang muncul di belakang Tanah Suci Kunlun. Gukian Kiyu membawa sekelompok maha kuasa suku kuno dan bergegas ke Tanah Suci Kunlun. Untuk melawan suku ilahi, Gukian Kiyu membawa beberapa pohon kuno dari suku kuno dan membuka ruang. Gukian Kiyu, aku menyadari bahwa suku kuno pasti bosan hidup. Beraninya kamu menantang Tuhanmu. Kemunculan suku kuno menyebabkan wajah Shen Huang menjadi semakin jelek. Baiklah, karena kalian sedang mendekati kematian, Tuhanmu akan mengabulkan keinginanmu. Tuhanmu akan memberitahumu siapa penguasa sejati alam semesta ini. Di hadapan Tuhanmu, Yewuji hanyalah sebuah lelucon. Cuci Tanah Suci Kunlun dengan darah. Jangan biarkan siapapun hidup. Ia, Yang Mulia Shen Huang. Supreme Sentian dan yang lainnya menjawab serempak. Ribuan senjata ilahi yang tak terkalahkan terbang keluar dari tubuh mereka dan menari di udara. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan langit berubah warna dan menimbulkan ancaman fatal bagi Shen Daoksu dan yang lainnya. Namun, Shen Daoksu, Shen Yugu, Suku Naga, dan Suku Kuno tidak mundur. Mereka memanggil senjata dewa kekosongan mereka sendiri dan bersiap bertarung sampai mati dengan suku ilahi. Retak-retak-retak. Seluruh kekosongan tidak dapat menahan dampak dari begitu banyak senjata ilahi dan senjata ilahi dan mulai hancur. Perang besar akan segera terjadi. Situasi dunia dewa kekosongan juga akan berubah drastis karena perang ini. 2162. Jalan Surgawi Kaisar Tertinggi, Surga Tertinggi Tanpa Batas. Shen Huang menatap formasi penghancur dewa purba dengan dingin. Dao Wil tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk fenomena langit yang menakutkan di atas kepalanya yang menutupi seluruh langit. Dengan satu serangan, fenomena langit menyatu dengan kabut darah di langit. Kekuatan mengerikan itu sepertinya ingin menembus sembilan langit dan sepuluh alam. Formasi penghancur dewa purba, serangan penghancur dewa. Shen Huang menyerang dengan kekuatan Jalan Surgawi Kaisar Tertinggi. Shen Yaotian, yang mengendalikan inti formasi penghancur dewa purba, segera mengaktifkan formasi penghancur dewa. Dalam sekejap, kekuatan semua orang tersedot, membentuk kekuatan penghancur dewa yang tak terbatas yang bertarung sengit dengan Shen Huang. KKK. Dengan satu serangan, ruang itu langsung hancur, berubah menjadi ketiadaan. Seluruh tanah suci Kunlun berguncang hebat. Meskipun kekuatan formasi penghancur dewa primordial sangat menakutkan dan telah bergabung dengan kekuatan ilahi Shen Yaotian, Ye Chen Feng, dan yang lainnya, jarak antara puncak alam dewa kosong dan ekstrim alam dewa kosong terlalu besar. Dengan satu serangan, mereka berimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Formasi penghancur dewa purba, kekuatan keabadian. Setelah satu serangan, Shen Yaotian terus mengoperasikan formasi penghancur dewa purba, membentuk kekuatan keabadian yang menakutkan untuk menyerang Shen Huang. Namun, kekuatan Shen Huang terlalu menakutkan. Dia terus menggunakan kekuatan tak terduga untuk menghancurkan serangan formasi penghancur dewa purba, terus meningkatkan tekanan pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sementara semua orang menggunakan formasi penghancur dewa purba untuk melawan Shen Huang, binatang ilahi kekacauan, Tao Tai, Malaikat Maut, Gu Kian Kiu, dan yang lainnya juga bertarung sengit dengan surga ilahi tertinggi. Dengan bantuan Shen Huang, surga ilahi tertinggi melangkah ke puncak alam dewa kosong, membawa bahaya besar bagi Gu Kian Kiu dan yang lainnya. Shen Kian Kiu, mari bekerja sama untuk melawan surga ilahi tertinggi. Dewa naga bergabung dengan mutiara naga leluhur dan muncul di samping Gu Kian Kiu dengan pedang naga leluhur di tangannya. Baiklah. Gu Kian Kiu mengangguk. Dia menggabungkan beberapa kartu truf dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal, menyerang surga ilahi tertinggi bersama dewa naga. Di bawah serangan gabungan dewa naga dan Gu Kian Kiu, mereka menahan serangan sengit dari surga ilahi tertinggi dengan susah payah. Mereka bertarung sengit dalam kehampaan. Ya Tuhan, pertempuran empat klan. Siapa orang itu? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengejutkan? Pertempuran di Tanah Suci Kun Lun mengejutkan seluruh dunia Dewa Tiruan, menyebabkan semua vaksi utama bergegas datang setelah mendengar yang kekuatannya mencapai langit, bentrok langsung dengan formasi pengusnahan dewa kuno, banyak orang terkejut dengan kekuatannya yang mengejutkan. Mungkinkah orang ini adalah leluhur legendaris klan ilahi, Shen Huang? Shen Huang, itu dia. Dia sebenarnya masih hidup. Banyak yang telah mendengar nama Shen Huang dan mengetahui betapa menakutkannya dia. Astaga, klan Tian akan bertarung sampai mati dengan tiga klan. Jika ketiga klan dikalahkan, saya khawatir seluruh alam dewa kekosongan akan menjadi milik klan Tian. Saat kerumunan orang kagum pada kekuatan Shen Huang dan berdiskusi dengan penuh semangat, serangkaian suara yang memekakan telinga terdengar. Dewa pedang, yang telah menerobos ke tahap akhir alam dewa kekosongan, bergegas ke tanah suci kunlun bersama sejumlah besar pakar domain pedang dan bergabung dalam pertempuran. Pertempuran sengit menjadi semakin intens, dan para ahli terus-menerus mati dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengejutkan seluruh alam dewa kekosongan. Ketika situasi menjadi semakin kacau, semakin banyak dewa virtual yang mati dalam pertempuran sengit tersebut. Kamu bajingan, biarpun aku mati, aku akan menyeret kalian semua ke neraka. Iblis perang, yang berlumuran darah dan telah ditusuk oleh banyak senjata dewa kekosongan besar, meraung marah dengan mata merah darahnya. Dia menerkam beberapa dewa kosong dari klantian seperti orang gila. Ledakan. War Demon yang terluka parah menghancurkan dirinya sendiri dan melancarkan serangan fatal terhadap beberapa dewa kosong dari klantian, dalam sekejap merenggut nyawa dua dewa kosong. Iblis perang sudah mati. Ye Chen Feng, yang terus-menerus menyuntikkan kekuatan ilahi ke dalam formasi penghancur dewa kuno, menemukan bahwa Iblis perang telah mati, dan dia menangis di dalam hatinya. Meskipun Iblis perang belum lama setiap adanya, hal itu telah banyak membantunya. Dia bahkan berjanji untuk membawa Iblis perang ke puncak alam dewa tiruan. Namun, semua ini telah hilang karena kematian Iblis perang. Ini juga memungkinkan Ye Chen Feng mengalami kekejaman pertempuran para dewa. Roar, Roar, dasar bajingan, kakek Primal Chaos akan bertarung habis-habisan denganmu. Meskipun Primal Chaos Divine Beast sangat kuat, dia tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari pertempuran yang kacau itu. Dia meraung dan membakar kekuatan garis darahnya secara maksimal, melancarkan serangan fatal terhadap dewa kosong dari Kelantian. Melahap. Melihat binatang ilahi Primal Chaos membunuh beberapa orang dan dimusnahkan oleh senjata ilahi, senjata ilahi ofensif Tao Tai muncul. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan melahap tiga orang dan beberapa senjata ilahi dalam sekejap, menyelamatkan binatang ilahi Primal Chaos dari kematian. Memekik, 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 memekik. Saat jumlah korban meningkat, pekikan panjang bergema di sembilan langit. Lebih dari enam puluh Phoenix memimpin banyak dewa kosong dari Kelantian Iblis melalui formasi teleportasi dan muncul di tanah Suci Kunlun yang rusak parah. Kelantian Iblis Tai Sentian, yang menghadapi serangan Gukian Kiu dan Dewa Naga, melihat bahwa Kelantian Iblis datang untuk membantu, dan wajahnya langsung berubah muram. Phoenix adalah hewan ilahi teratas dari Kelantian Iblis. Kemunculan mereka di saat kritis bisa mengubah keadaan. Memang benar, dengan bantuan para Phoenix dan Dewa Kosong lainnya, tekanan terhadap Primal Chaos Divine Beast, Shen Heng, dan Gukian Kiu telah sangat berkurang. Jumlah Dewa Kosong mulai bertambah. Namun, yang benar-benar mengubah situasi adalah pertarungan sengit antara Shen Huang dan formasi pemusnahan Dewa Purba. Menahan serangan Shen Huang, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, Shen Yautian, yang bertanggung jawab atas formasi pemusnahan setiap kali Shen Huang menyerang, dia akan muntah darah. Ibu, apakah kamu masih bisa bertahan? Merasa bahwa luka Shen Yautian semakin parah, hati Ye Chen Feng menegang saat dia bertanya. Jangan khawatir, aku masih bisa bertahan. Shen Yautian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita harus bertahan sampai ayahmu menerobos. Hanya ketika ayahmu menerobos ke alam Dewa Kekosongan barulah kita bisa mengalahkan mereka. Formasi pemusnahan Dewa Purba, Balikan Langit dan Bumi Shen Yautian yang berwajah pucat menarik nafas dalam-dalam dan memuntahkan seteguk darah ke dalam formasi pemusnahan Dewa Primordial tanpa mempedulikan biayanya. Dia mengaktifkan kekuatan formasi dan membalikkan Langit dan Bumi, menahan serangan Shen Huang yang tak terkalahkan. Huff, Tuhan ini ingin melihat berapa banyak serangan Tuhan yang bisa kamu tahan. Shen Huang mendengus dingin. Dao Will yang tak terbatas yang tergantung di atas kepalanya berubah menjadi dua batu giling besar, menghancurkan ruang dan dengan kejam membombardir formasi pemusnahan Dewa Primordial. Huff, Huff, menahan serangan yang dia keluarkan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Ibu, izinkan aku membantumu mengendalikan inti formasi. Ye Chen Feng memandang Shen Yao Tian, yang berada di bawah tekanan paling besar dan terluka parah, dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, nak, cedera kecil ini tidak akan mempengaruhiku. Shen Yao Tian menarik napas dalam-dalam, dan lonceng takdir keluar dari tubuhnya. Ketika Shen Yao Tian sepenuhnya bergabung dengan Bell of Destiny, kekuatan fisiknya terus meningkat. Huff, itu hanyalah senjata takdir ilahi. Shen Huang mendengus dingin dan berkata, baiklah, ini sudah waktunya. Saya akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Saat dia berbicara, kayu ilahi tata ruang muncul di tubuh Shen Huang dan langsung berubah menjadi sebuah dunia. Di dunia ini, ada sungai, matahari, bulan, lautan, dan daratan. Rasanya seperti dunia baru. Pergi. Kayu surgawi tata ruang berevolusi hingga ekstrim, dan Shen Huang mengendalikan dunia ini untuk menabrak formasi pemusnahan Dewa Purba. Ledakan. Menghadapi serangan spasial dari kayu ilahi tata ruang, formasi pemusnahan Dewa Purba dengan paksa didorong mundur beberapa meter. Dengan formasi pemusnahan Dewa Purba sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu. Meskipun Shen Yao Tian telah bergabung dengan Bell of Destiny dan daya tahannya meningkat pesat, serangan spatial di Fine Wood masih melukainya dengan parah. Kuat? Shen Huang bahkan lebih kuat dari diaratusan ribu tahun yang lalu. Setelah merasakan kehebatan Shen Huang, hati Shen Judy, Dewa Pengejar Matahari, dan yang lainnya jatuh ke dasar. 2163 Bu, ayo cepat bertukar posisi. Baru setelah itu kita bisa bertahan sampai ayah menerobos. Ye Chen Feng berkata dengan cemas sambil menatap Shen Yao Tian, yang terus-menerus memuntahkan darah. Tapi kamu, jangan khawatir, Bu, tubuh fisikku tidak lebih lemah dari artefak ilahi penciptaan. Aku akan baik-baik saja. Jika aku tidak bisa bertahan, kita bisa bertukar posisi. Ye Chen Feng berkata dengan cemas. Baik-baik saja maka, Shen Yao Tian tahu bahwa tidak ada gunanya memaksakan diri. Dia segera bertukar posisi dengan Ye Chen Feng. Ledakan. Ye Chen Feng baru saja mengambil kendali barisan ketika dia diserang oleh Shen Huang. Sebuah kekuatan di luar imajinasi Ye Chen Feng menghantam tubuhnya, membuatnya merasa seperti dihantam oleh gunung ilahi. Tubuhnya gemetar, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng memuntahkan darah setelah menerima pukulan terberat dari serangan itu, Dewa Phoenix dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang saat mereka buru-buru bertanya. Saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Serang dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bergabung dengan bentuk chaos dharmanya. Dia mengaktifkan potensi terkuat dari tubuh desolate miliknya dan mengendalikan formasi penghancur Dewa Purba untuk menyerang Shen Huang. Tangan penghancur Tuhan. Di bawah kendali Ye Chen Feng, formasi penghancur Dewa Primordial langsung menyedot kekuatan ilahi di tubuh semua orang dan mengubahnya menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi. Itu berkembang menjadi dauwil yang misterius saat menekan Shen Huang. Huh, kamu ingin mengancamku dengan serangan seperti ini. Shen Huang mendengus dingin saat dia bertemu dengan tangan penghancur Dewa dengan sebuah pukulan. Meskipun pukulan Shen Huang sangat kecil dibandingkan dengan tangan raksasa yang dibentuk oleh formasi penghancur Dewa Purba, kekuatannya melampaui tangan penghancur Dewa. Ledakan. Tangan penghancur Dewa Semuanya, buka domainmu. Ketika tangan penghancur Dewa hancur, Ye Chen Feng mentransmisikan pikirannya kepada Dewa Phoenix, Tai Yi, dan yang lainnya, meminta mereka untuk melepaskan domain kuat mereka dan menggabungkannya dengan formasi penghancur Dewa Purba. Setelah menyatu dengan kekuatan domain semua orang, kekuatan aray pemusnahan Dewa Purba meningkat secara eksponensial. Namun, Ye Chen Feng, yang mengendalikan barisan, berada di bawah tekanan besar. Untungnya, dia telah mengembangkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi ke lingkaran besar tubuh suci, yang telah mempotensi tubuh primitif. Dia mampu menahan tekanan berat. Pedang penakluk Dewa Ye Chen Feng mengambil nafas dalam-dalam dan mengendalikan formasi pembunuh Dewa Primordial untuk dengan cepat membentuk garis-garis aura pedang raksasa yang cukup kuat untuk memotong apapun. Garis-garis aura pedang ini jatuh seperti air terjun, menghancurkan aura tinju yang masuk dan menebas ke arah Shen Huang. Iya, Shen Huang sedikit mengernyit. Dia mengendalikan ruang yang diciptakan oleh kayu ilahi tata ruang untuk bertabrakan dengan pedang penakluk Dewa di udara. Ye Chen Feng bertanggung jawab atas formasi pemusnahan Dewa Purba dan mampu menangkis serangan Shen Huang dalam waktu singkat. Chaos Divine Beast, Shen Henggu, dan yang lainnya juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk tertinggi dari ras surgawi. Dalam pertempuran sengit tersebut, leluhur Fatian terbunuh, dan Dewa Kematian terluka parah. Jika Dewa Jahat tidak melepaskan kekuatannya pada saat kritis dan membunuh musuh-musuhnya, Dewa Kematian akan mati di bawah pengepungan makhluk tertinggi ras surgawi. Luka mereka bertambah, tapi Dewa Jahat, Kaisar Naga, dan yang lainnya tidak mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak boleh mereka kalahkan. Begitu mereka kalah, mereka akan dimusnahkan. Kicauan, kicauan, kicauan. Phoenix memiliki keunggulan absolut dalam pertempuran sengit ini. Mereka mengandalkan kekuatan super berbakat mereka yang kuat untuk terus membunuh makhluk tertinggi ras surgawi, menyebabkan mereka terluka parah. Gukian Kiu, Dewa Naga, Melihat pemandangan di depannya, Supreme Sentian meraum dan terus menggunakan kemampuan ilahi tertinggi kelantian, sepenuhnya menekan Gukian Kiu dan Dewa Naga. Mereka terpaksa mundur sedikit demi sedikit, dan darah terus muncrat dari mulut mereka. Luka mereka berangsur-angsur memburuk, tapi Gukian Kiu dan Dewa Naga tidak mundur. Sebaliknya, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan Supreme Sentian. Hei, Saudara Su, menurutmu apakah ras manusia akan tertawa terakhir? Aku tidak tahu. Saya berharap surga akan melindungi umat manusia. Mengapa penguasa manusia tidak muncul pada saat kritis seperti ini? Jika penguasa manusia datang, dia mungkin bisa mengubah nasib ras manusia. Penguasa manusia benar-benar munafik. Nasib ras manusia masih bergantung pada Dewa Janji. Saat makhluk tertinggi dari ras manusia bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Shen Huang, yang telah kehilangan kesabarannya, melancarkan serangan fatal pada arah pemusnahan Dewa Purba, ingin mengakhiri pertempuran ini dalam sekali jalan. Ye Wu Ji, jika kamu masih belum keluar, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Shen Huang meraung dengan arogan. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Spatial Divine Wood, berubah menjadi ruang merah. Dan di ruang ini, kekuatan ilahi tertinggi terus berkembang. Itu seperti hukuman ilahi yang kejam, terus-menerus membombardir arah pemusnahan Dewa Purba. Kepulan-kepulan. Meskipun tubuh fisik Ye Chen Feng kuat, dia terus-menerus memuntahkan darah setelah menahan serangan kekuatan ilahi tertinggi Shen Huang. Untungnya, Chaos Dharma Idol cukup menantang surga untuk membantu Ye Chen Feng «Ceng Feng, apakah kamu masih bisa bertahan? Jika tidak, biarkan sekantong tulang tua ini mengendalikan inti susunan». Melihat Ye Chen Feng, yang wajahnya pucat tanpa bekas darah dan lukanya semakin parah, Dewa Naga Primordial berkata dengan cemas. «Jangan khawatir, senior, saya masih bisa bertahan. Jika saya benar-benar tidak bisa bertahan, saya akan meminta bantuan senior». Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan menahannya dengan getir. Namun seiring berjalannya waktu, Ye Chen Feng akhirnya tidak bisa bertahan dan bertukar tempat dengan Dewa Naga Purba. Setelah hari berikutnya, Tai Yi menggantikan Dewa Naga Purba yang terluka parah dan mengambil kendali inti susunan aray pemusnahan Dewa Purba. Waktu berlalu, hari demi hari, pertempuran sengit terus berlanjut. Aura darah kental memenuhi kekosongan, membentuk awan darah tebal. Seluruh tanah suci Kunlun menjadi seperti neraka. Setelah sekitar 10 hari, Ye Chen Feng dan tujuh lainnya bergiliran. Dan di bawah serangan Shen Huang yang tak ada habisnya, luka mereka semakin parah. Mereka hampir tidak bisa bertahan. Bibitian, aku akan bertukar tempat denganmu. Ye Chen Feng memandang Dewa Kehidupan yang tidak tahan lagi dan berteriak. Jangan khawatir, Cheng Feng. Aku masih bisa melakukannya. Dewa Kehidupan menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Bibitian, kami masih membutuhkan perawatanmu. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Ye Chen Feng berkata dengan cemas. Dan aku memiliki darah primordial dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Daya tahanku jauh lebih baik daripada milikmu. Baik-baik saja maka. Dewa Kehidupan benar-benar tidak tahan lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan bertukar tempat dengan Ye Chen Feng. Namun saat mereka berpindah tempat, Shen Huang memanfaatkan kesempatan itu. Ruang Merah berubah menjadi hujan meteor yang mengerikan, membombardir aray pemusnahan Dewa Purba. Ini secara langsung menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di aray pemusnahan Dewa Purba. Ia berada di ambang kehancuran. Tidak bagus. Semuanya, buka domain kalian. Pertahankan dengan sekuat tenaga. Ketika aray pemusnahan Dewa Primordial runtuh, Ye Chen Feng dan yang lainnya membuka domain kuat mereka, menggunakan kekuatan domain mereka untuk secara paksa menstabilkan aray pemusnahan Dewa Primordial. Namun serangan Shen Huang berlangsung terlalu lama. Sekitar enam jam kemudian, domain yang dibuka Ye Chen Feng dan yang lainnya hancur. Saat delapan domain hancur, Shen Huang tiba-tiba muncul di depan aray pemusnahan Dewa Purba. Dia bergabung dengan kekuatan Ruang Merah dan meninju aray pemusnahan Dewa Purba yang retak. Uff, uff, uff. Dengan serangan ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya semuanya terluka. Aray pemusnahan Dewa Purba yang mereka jaga juga hancur. Sebelum Ye Chen Feng dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas, Shen Huang melancarkan serangan fatal lainnya, menghancurkan tujuh fondasi susunan dalam satu gerakan dan menghancurkan aray pemusnahan Dewa Primordial yang paling diandalkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Semuanya sudah berakhir. Biarkan aku mengirim kalian semua ke surga barat. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya jatuh satu persatu menuju Istana Emas Kunlun dan menghancurkannya, Shen Huang mengerahkan kekuatan ilahi tertingginya dan melancarkan serangan fatal. Ledakan. 2.164. Tidak. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya yang dimusnahkan, hati Shen Daoksu, Dewa Naga, dan yang lainnya berdetak kencang. Setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggal, hasil dari pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan nasib semua ras akan ditentukan. Boom, boom, boom. Energi mengerikan terus membombardir ruang angkasa, menghancurkan Istana Emas Kunlun. Namun, di bawah serangan destruktif ini, Ye Chen Feng dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Kamu Wuji. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya menghilang pada saat kritis, Shen Huang tahu bahwa hanya Ye Wuji yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Ye Wuji, berhentilah bersembunyi. Lawan aku seperti laki-laki. Shen Huang melepaskan kekuatan jiwa yang kuat yang menutupi seluruh tanah suci Kunlun, tapi dia tidak dapat menemukan tempat persembunyian Ye Wuji. Kamu tidak mau keluar, lalu aku akan membunuh mereka semua. Mari kita lihat apakah kamu keluar. Tidak dapat menemukan di mana Ye Wuji berkultivasi, Shen Huang siap melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh Shen Yugu, Kaisar Naga, Gukian Kiyu, dan yang lainnya. Shen Huang, menurutmu apakah aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh mereka? Tiba-tiba, suara Ye Wuji terdengar. Enam jalan kecil tiba-tiba menghancurkan ruang dan muncul di atas reruntuhan tanah suci Kunlun. Dia melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan menyedot semua penggarap kuat ke dalam enam jalan kecil. Jadi kamu bersembunyi di sini. Murid Shen Huang mengerut. Dia mengendalikan kekuatan tertingginya dan membombardir dinding luar angkasa yang penuh retakan. Serangan itu menembus ruang, tapi dia tidak bisa menemukan Ye Wuji. Pada saat ini, enam jalan kecil membawa semua orang ke dalam cermin alam semesta. Tetaplah di sini. Tidak dapat menemukan tempat persembunyian Ye Wuji, Shen Huang segera melancarkan serangan sengit ke jalan enam kecil. Dia mengendalikan spes di Fine Wood untuk menekan Little Six Patas, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Gemuruh. Saat Shen Huang menekan enam jalan kecil dengan sekuat tenaga, awan di langit tiba-tiba berubah. Awan hitam tak berujung melonjak dari segala arah, menutupi seluruh langit dan menyebarkan kabut darah yang melayang di udara. Awan kesusahan? Kenapa tiba-tiba ada awan kesusahan? Apakah seseorang akan mengalami kesengsaraan? Siapa yang sedang mengalami kesengsaraan pada saat ini? Melihat kemunculan awan kesengsaraan yang tiba-tiba, para ahli dari berbagai kekuatan besar yang menyaksikan dari jauh berdiskusi dengan penuh semangat. Di sisi lain, ekspresi Shen Huang berubah menjadi sangat jelek. Dia telah menelan sejumlah besar anggota klan ilahi dengan segala cara dan keluar terlebih dahulu untuk menghentikan Ye Wuji menerobos ke alam dewa kekosongan. Tapi sekarang, tepat di depan hidungnya, awan kesengsaraan Ye Wuji telah tiba. Gemuruh, gemuruh-gemuruh-gemuruh. Awan kesengsaraan semakin tebal, kekuatan hukuman ilahi yang mengerikan itu seperti gelombang pasang, berkumpul dengan liar di awan kesengsaraan lima warna. Seluruh dunia mengalami kekacauan besar. Guntur yang mengerikan menelan semua suara di dunia, membuat pembangkit tenaga listrik ras surgawi merasa tercekik dan ketakutan. Ledakan. Saat awan kesengsaraan lima warna semakin tebal, hukuman ilahi lima warna merobek awan seperti naga raksasa, mengejutkan dunia. Sentian tertinggi, cepat bawa semua orang menjauh dari tanah suci Kunlun. Merasakan betapa menakutkannya hukuman ilahi Ye Wuji, wajah arogan Shen Huang mau tak mau mengungkapkan sedikitpun keseriusan saat dia memerintahkan dengan keras. Ya, yang mulia Shen Huang. Agung Sentian tidak ragu-ragu. Dia segera membawa pembangkit tenaga listrik klan ilahi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari tanah suci Kunlun yang diselimuti oleh hukuman ilahi. Mereka bersembunyi di kejauhan. Ya Tuhan, hukuman ilahi ini terlalu mengerikan. Ini pertama kalinya saya melihat hukuman ilahi yang begitu mengerikan. Ya, aura hukuman ilahi saja sudah cukup membuat orang putus asa. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kuatnya hukuman ilahi ini. Saat manusia merasa menyesal atas hukuman ilahi yang telah dilakukan Ye Wuji, Shen Huang menggunakan aura hukuman ilahi untuk akhirnya mengunci tempat persembunyian Ye Wuji. Jadi, kamu di sini. Mata Shen Huang menyipit. Dia segera melayangkan pukulan keruntuhan istana emas Kunlun. Aurora yang menakutkan dari tinjunya menghancurkan segalanya. Itu secara langsung meledakan lubang hitam tanpa dasar melalui puncak gunung dan menabrak lapisan pembatasan spasial yang kuat. Shen Huang, apakah kamu ingin menjalani hukuman ilahi bersamaku? Meskipun tempat persembunyiannya telah ditemukan oleh Shen Huang, Ye Wuji tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan. Suara rendahnya terdengar. Ye Wuji, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjalani hukuman ilahi yang ekstrim ini di hadapanku? Shen Huang berkata dengan dingin. Haha, bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah aku bisa melewatinya atau tidak. Ye Wuji tertawa dan berkata, Shen Huang, aku akan bertaruh denganmu hari ini. Mari kita lihat dengan siapa surga berpihak. Kamu Wuji, kamu pasti akan mati. Wajah Shen Huang menjadi gelap. Dia terus menyerang tempat persembunyian Ye Wuji. Dia ingin mendobrak batasan dan mempengaruhi hukuman ilahi Ye Wuji. Namun, di bawah segel Xiao Liu Dao, meskipun Shen Huang melanggar batasan, dia tidak bisa menggoyahkan Xiao Liu Dao, apalagi mengancam Ye Wuji. Pada saat ini, awan lima warna yang semakin tebal mulai berputar. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya melintas di awan. Pemandangan ular listrik yang menari di langit cukup spektakuler. Shen Huang, hukuman ilahi ekstrim saya akan segera turun. Apakah Anda benar-benar ingin menjalani hukuman ilahi bersama saya? kata Ye Wuji dengan arogan. Jadi bagaimana jika kita menjalani hukuman ilahi bersama-sama? Hukuman ilahi yang ekstrim tidak dapat mengancam saya. Shen Huang berkata tanpa rasa takut. Dia terus mengerahkan kekuatan tertingginya untuk menyerang Xiao Liu Dao. Meskipun Xiao Liu Dao melindungi Xiao Liu Dao dan Shen Huang tidak dapat segera menyerang Ye Wuji, mengendalikan pertahanan Xiao Liu Dao juga menghabiskan banyak energi Ye Wuji. Tujuan Shen Huang adalah untuk mencegah Ye Wuji menjalani hukuman ilahi yang ekstrim dalam kondisi terbaiknya. Dengan begitu, meski Ye Wuji bisa menjalani hukuman ilahi, dia akan terluka parah. Ketika Shen Huang mengerahkan kekuatan tertingginya untuk menyerang Xiao Liu Dao, hukuman ilahi yang ekstrim akhirnya turun. Delapan belas hukuman dewa lima warna menerobos awan yang berputar dengan cepat. Mereka memutarbalikan seluruh ruang dan membombardir Ye Wuji, serta Shen Huang yang muncul di area hukuman ilahi. Kayu ilahi tata ruang ubahlah menjadi luar angkasa. Di bawah serangan hukuman ilahi yang ekstrim, Shen Huang segera mengendalikan kayu ilahi tata ruang untuk berubah menjadi ruang untuk memblokir baptisan hukuman ilahi yang ekstrim. Ye Wuji tidak punya pilihan selain menarik Xiao Liu Dao dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir hukuman ilahi. Dia menggunakan kekuatan hukuman ilahi untuk mencapai alam dewa virtual yang ekstrim. Mati! Saat Ye Wuji menarik Xiao Liu Dao, Shen Huang segera menyerangnya. Ye Wuji harus mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan pertahanan Xiao Liu Dao. Pada saat itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang bersembunyi di Xiao Liu Dao, melihat pemandangan di luar melalui Xiao Liu Dao. Mereka langsung mengeluarkan keringat dingin untuk Ye Wuji. Hukuman ilahi yang ekstrim karena menerobos alam dewa virtual yang ekstrim sudah cukup menakutkan. Sangat sulit untuk melewatinya. Sekarang, dengan campur tangan Shen Huang, peluang Ye Wuji untuk selamat dari hukuman ilahi sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Ye Wuji melewati hukuman ilahi yang ekstrim, dia masih akan terluka. Kemungkinan besar dia juga akan menderita luka dalam, yang akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Ayah, biarkan aku keluar dan membunuh orang-orang klan ilahi. Paksa Shen Huang untuk menyelamatkan mereka dan meringankan tekananmu. Ye Chen Feng mengepalkan tangannya dan menatap Shen Huang dengan tajam. Dia mengirimkan suaranya kepada Ye Wuji melalui Xiao Liu Dao. Baiklah, hati-hati. Menghadapi campur tangan Shen Huang, Ye Wuji memang pusing. Dia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kemampuan tempur Ye Chen Feng. Sambil berpikir, dia mengirim Ye Chen Feng, yang sebagian besar sudah pulih dari luka-lukanya, keluar. Dia muncul di samping tokoh kuat klan ilahi. Wuji, ayo keluar dan bunuh orang-orang klan ilahi juga. Shen Yao Tian, dewa kehidupan, dan yang lainnya, yang terluka parah, berkata, Tidak perlu. Aku yakin Cheng Feng saja sudah cukup. Lagi pula, aku bisa menjaganya. Jika ada terlalu banyak orang, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Jawab Ye Wuji. Dengan itu, Ye Wuji mengendalikan Xiao Liudau untuk memblokir serangan Shen Huang sambil menggunakan kekuatan super tertingginya untuk memblokir hukuman ilahi yang ekstrim. 2.165 Hem. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah muncul di dunia luar, Shen Huang sedikit mengernyit. Namun, ketika dia menyadari bahwa Ye Chen Feng hanya berada di lingkaran besar alam dewa kosong, dia tidak menganggapnya serius dan menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng, beraninya kamu keluar. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Murid Agung Sentian mengerut saat dia mengunci Ye Chen Feng yang tiba-tiba muncul. Roda jalan surga keluar dari tubuhnya dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan cahaya dao yang kuat. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Avatar Chaotik, gabungkan. Darah primordial, bakar. Dalam sekejap, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim dan kekuatan fisiknya mencapai 300 triliun jin. Dia memegang pedang universal di tangannya dan menghadap jalan roda surga. Ledakan. Kedua senjata ilahi itu bertabrakan dan menciptakan percikan api dalam jumlah besar. Itu seperti langit yang dipenuhi api ilahi yang bersinar di udara. Hem, kekuatan yang luar biasa. Alis Supreme Sentian berkedut saat dia dikejutkan oleh kekuatan ledakan Ye Chen Feng. Setelah mendorong kembali jalan roda surga dengan satu serangan, Ye Chen Feng tidak menyerang Supreme Sentian. Sebaliknya, dia menyerang para ahli suku ilahi dan memanen nyawa mereka. Wilayah Surgawi. Dalam sekejap, tiga ahli suku ilahi tewas di bawah pedang universal. Supreme Sentian segera membuka wilayah surgawi yang kuat dan menjebak Ye Chen Feng. Tinju kekacauan. Menghadapi serangan domain surga, Ye Chen Feng segera bergabung dengan domain desolate besar, langsung meningkatkan kekuatannya menjadi 500 triliun jin. Dia menghancurkan domain surga dengan satu pukulan dan terus menuai nyawa para ahli ras surgawi dengan gila-gilaan. Lubang hitam spasial. Supreme Sentian tidak menyangka kekuatan tempur Ye Chen Feng begitu kuat dan segera menggunakan aturan tata ruang untuk menyerangnya. Para ahli suku ilahi yang seperti burung yang ketakutan mundur pada saat ini, tidak berani mendekati Ye Chen Feng. 10.000 pedang kembali. Tiga lubang hitam yang mengisolasi ruang angkasa menyerang. Ye Chen Feng segera menyatu dengan domain pedangnya, langsung berubah menjadi puluhan ribu pedang ilahi yang tak terkalahkan yang menembus lubang hitam dan terus mengejar makhluk tertinggi ras surga. Ceritaan menyakitkan bergema di telinganya. Shen Huang, yang menyerang Ye Wu Ji dengan sekuat tenaga dan memberikan tekanan padanya, sedikit mengernyit. Namun, dia adalah orang yang tidak memiliki emosi. Kematian tokoh-tokoh kuat ras surgawi tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan Spatial Divine Wood. Sambil menolak Baptisan 99 Hukuman Ilahi Ekstrim, dia menyerang Ye Wu Ji pada saat yang sama. Dia bertekad untuk memastikan bahwa Ye Wu Ji tidak akan bisa melangkah ke alam dewa kekosongan. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan bunuh umat manusia yang maha kuasa. Kecepatan Ye Chen Feng terlalu cepat, dan Supreme Sentian tidak dapat menghentikannya sama sekali. Melihat ahli tertinggi kelantian yang telah meninggal satu demi satu, dewa tertinggi sangat marah dan memerintahkan dengan keras. Embryo Dao Primitif, bunuh. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil dua embryo dao primitif dewa virtual tingkat rendah. Mereka menggunakan dua senjata dewa virtual dan menyerang yang maha kuasa suku langit. Kian Kun rilem, simpanlah. Saat Ye Chen Feng dan dua embryo dao primitif saling membunuh, Ye Chen Feng mengendalikan alam Kian Kun untuk menjaga yang maha kuasa umat manusia yang khawatir untuk berlindung. Mati. Seratus prajurit pertempuran dewa surgawi. Memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng menerima semua tokoh perkasa umat manusia, Supreme Sentian menyimpulkan dao wilnya sendiri secara ekstrim. Dalam sekejap, ribuan senjata ilahi yang sangat kuat dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul. Mereka menyapu langit, berperang melawan dao besar, dan membombardir Ye Chen Feng. Alam kekacauan, alam pedang, gabung. Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng segera menggabungkan kekuatan dua domain ke dalam tubuhnya, meningkatkan pertahanannya secara maksimal. Mengandalkan desolate fisik, yang sebanding dengan artefak ilahi yang ditakdirkan, dia menghadapi serangan langsung dari prajurit seratus pertempuran Dewa Surgawi. Ledakan, 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 ledakan. Setelah menahan serangan seratus prajurit pertempuran Dewa Surgawi, Ye Chen Feng terpaksa mundur. Namun, ketika seratus prajurit pertempuran Dewa Surgawi, yang bisa menembus alam, menghantam tubuhnya, mereka tidak dapat melukainya. Sial, pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami. Bagaimana dia mengolah tubuh fisiknya sedemikian rupa. Sentian tertinggi mengetahui kekuatan seratus prajurit pertempuran Dewa Surgawi. Bahkan Dewa Puncak Kosong pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, Ye Chen Feng telah menahannya dengan tubuh fisiknya. Roda Jalan Surga, bunuh. Meski terkejut, Supreme Sentian tidak memperlambat serangannya. Seolah-olah dia telah memuntahkan setegup darah kehidupan ke dalam Roda Jalan Surga, mengaktifkan serangan terkuat dari kekuatan langit dan bumi. Dengan kekuatan tertinggi surga, dia menyerang Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. Saat Roda Jalan Surga menebas, tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan pedang universal dan mengembangkan dao pembunuhan yang tak tertandingi. Dia memukul Roda Langit dan Bumi dengan pedangnya. Dalam serangkaian tabrakan yang intens, Ye Chen Feng mengandalkan serangan absolutnya untuk mendorong Roda Surga menjauh. Dia kemudian menusuk dada Supreme Sentian dengan kecepatan yang sangat cepat. Kitab Suci Alam. Serangan Ye Chen Feng tidak mengurangi kekuatannya. Ekspresi Supreme Sentian sedikit berubah saat dia dengan cepat mengembangkan keterampilan super tertinggi dari suku Langit Ilahi. Dia berubah menjadi berbagai bentuk serangan dan menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga ingin membunuhnya. Jiwa Pedang Penciptaan Gabung Saat kekuatan penciptaan menyerang, Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang penciptaan dan menggabungkannya ke dalam pedang universal yang selanjutnya meningkatkan kekuatan serangan pedang universal. Dia kemudian menampilkan prinsip pedang tertinggi dan bertarung sengit dengan sentian tertinggi di ruang hampa. Ketika pertempuran antara keduanya mencapai klimaksnya, hukuman surgawi pertama dari 99 hukuman surgawi ekstrim menghilang. Segera setelah itu, hukuman surgawi kedua turun, membombardir Ye Wu Ji dan Shen Huang yang berada di area hukuman surgawi. Meskipun Shen Huang telah menerobos ke alam dewa virtual, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar ketika menghadapi 99 hukuman ilahi ekstrim. Namun, untuk membunuh musuh terbesarnya, dia tidak mundur. Dia terus-menerus menunjukkan kekuatan tertingginya untuk menyerang Ye Wu Ji, mencoba yang terbaik untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia tidak bisa melewati kesengsaraan dengan sekuat tenaga. Ye Wu Ji, jangan bertahan, tidak ada gunanya. Aku tidak akan membiarkanmu menjalani 99 hukuman ilahi ekstrim. Melihat Ye Wu Ji, yang sedikit pucat dan memiliki darah di sudut mulutnya, Shen Huang mengungkapkan senyuman garang. Shen Huang, apakah kamu berani bertarung denganku di awan kesengsaraan? Ye Wu Ji tiba-tiba membuka matanya, yang memancarkan miliaran sinar cahaya. Dia memandang Shen Huang yang tertinggi dan berkata dengan keras. Setelah berbicara, Ye Wu Ji memanggil kembali enam jalan kecil. Dia menginjak enam jalan kecil dan melayang ke langit, menghadapi 99 hukuman ilahi ekstrim. Dia terbang dengan cepat menuju hukuman ilahi yang menderu. Melihat bahwa Ye Wu Ji sedang menyerbu ke arah awan kesengsaraan dengan segala cara, Shen Huang memperlihatkan senyuman garang namun tidak mengikutinya. Karena dia tahu apa artinya menyerbu ke dalam awan kesengsaraan. Meski dengan kekuatannya, dia tidak berani mengambil resiko. Dalam situasi Ye Wu Ji saat ini, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Ye Wu Ji, biarkan aku mengirimmu berangkat. Saat dia berbicara, tombak panjang muncul di tangan Shen Huang. Itu adalah tombak panjang dengan pola dao yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk banyak wajah hantu. Beratnya ratusan miliar kilogram. Saat tombak panjang ini muncul, auranya langsung menghancurkan ruang yang kacau itu. Seolah-olah tombak panjang ini disegel dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Satu tusukan tombak sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tombak pembunuh dewa, hancurkan. Shen Huang raung. Semua kekuatan suci di tubuhnya terus mengalir ke tombak pembunuh dewa. Dia menikam Yewuji, yang telah memasuki awan kesengsaraan. Terbaik. Dengan satu tusukan tombak, seluruh ruangan terbelah menjadi dua. Cahaya tombak yang menakutkan sepertinya terus-menerus mengoyak ruang. Itu menusuk Yewuji dengan kecepatan ekstrim. Yewuji tidak bisa menghindari serangan 99 hukuman ilahi ekstrim sama sekali. Dia hanya bisa mengendalikan enam jalan kecil untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Tapi tombak pembunuh dewa di tangan Shen Huang adalah sesuatu yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk menyempurnakannya. Levelnya melampaui senjata penciptaan ilahi. Dengan satu tusukan tombak, bahkan enam jalan kecil pun tidak dapat menghalanginya. Boom, boom, boom. Ada serangkaian suara yang pecah. Enam jalan kecil ditembus oleh tombak pembunuh dewa milik Shen Huang. Sisa kekuatan mengerikan itu dengan kejam menusuk tubuh Yewuji, menembus tubuhnya. Sejumlah besar darah muncrat. 2.166. Yang mulia Shen Huang, Yewuji pasti sudah mati. Melihat Shen Huang telah mundur dari hukuman ekstrim 99 ilahi, tertinggi sentian dan yang lainnya segera naik dan berbicara dengan kagum. Sulit untuk mengatakannya, Yewuji tangguh. Hukuman ilahi 99 ekstrim mungkin tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Shen Huang acu ta'acu saat dia melihat awan kesengsaraan lima warna yang terus-menerus mengguncang langit. Dengan suara rendah, dia berkata, Namun, denganku di sini, bahkan jika dia selamat dari hukuman dewa 9x9, aku masih bisa menghancurkannya sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan mengerikan terdengar terus-menerus, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat. Di kedalaman awan bencana lima warna, tubuh Yewuji hampir hancur seluruhnya oleh hukuman ilahi 99 ekstrim. Namun, tidak ada bekas kepanikan di wajahnya yang dipenuhi retakan. Seolah-olah dia sudah menduga semua ini. Ibu, apakah ayah akan baik-baik saja? Ye Chen Feng bertanya dengan cemas sambil melihat tubuh Yewuji yang akan dihancurkan melalui Xiao Liudao. Percayalah pada ayahmu, dia pasti bisa melewati ini. Meskipun situasi Yewuji tidak baik, dan tombak Shen Huang telah menyebabkan kerusakan besar padanya, Shen Yaotian akrab dengan Yewuji. Dia akrab dengan segala hal tentang dia. Melihat ekspresi tenangnya, Shen Yaotian merasa Yewuji masih menyembunyikan sesuatu. Saat semua orang memandang Yewuji dengan cemas melalui Xiao Liudao, hukuman ilahi 999 ekstrim yang menakutkan menghancurkan tubuhnya dan menghancurkannya. Namun, saat tubuh Yewuji dihancurkan, jantung yang berdetak perlahan muncul di depan mata semua orang. Yaotian, hati Uji diperoleh dari jalan bintang kuno. Melihat hati yang tidak rusak yang telah diserang oleh hukuman ilahi 999 ekstrim, Dewa Matahari Pengejar segera menebak asal-usul hati ini. Ya, kami memperoleh hati itu di tepi reruntuhan dewa. Namun, hati itu sangat aneh. Uji telah memurnikannya selama bertahun-tahun dan masih belum bisa menyempurnakannya. Shen Yaotian mengangguk. Kalau aku tidak salah, hati itu seharusnya adalah hati Tuhan yang maha-sa yang maha-sa. Mata Shen Jiudi bersinar terang saat dia menatap jantung yang berdetak perlahan. Limitless ingin meminjam 99 hukuman ilahi ekstrim untuk memurnikan hati itu. Benar. Jika Uji bisa memurnikan hati itu, dia mungkin bisa menggunakannya untuk memasuki alam dewa kekosongan ekstrim. Dewa Naga Leluhur mengangguk. Tubuhnya hancur, dan jantungnya yang berdetak perlahan menanggung beban paling berat dari serangan 99 hukuman ilahi ekstrim. Energi asal, gabungkan. Saat 99 pembalasan ketuhanan ekstrim meledakan jantung hingga terbuka, sejumlah besar kekuatan esensi melonjak keluar dari jalan 6 kecil dan menyatu ke dalam jantung untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Hari-hari berlalu. Ketika hari keempat berlalu, Shen Huang, yang telah menjaga di luar hukuman ilahi 99 ekstrim, merasakan kekuatan mengerikan yang perlahan terbentuk di awan kesusahan lima warna yang bergejolak dengan hebat. Ekspresinya sedikit berubah. Ye Wuji ini benar-benar hebat. Dia bahkan bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Beberapa pemikiran terlintas di benak Shen Huang. Pada akhirnya, dia menolak rencana awalnya dan bersiap untuk menyerbu ke dalam awan kesengsaraan lima warna terlepas dari konsekuensinya untuk melancarkan serangan fatal terhadap Ye Wuji. Meskipun ini adalah langkah yang berbahaya, selama dia bisa membunuh Ye Wuji, Shen Huang percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia dewa kekosongan yang mampu bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi dewa. Bas, bas, bas. Saat Shen Huang terbang menuju awan kesengsaraan lima warna, sebuah celah besar tiba-tiba muncul di ruang yang kacau. Sinar pedang emas merah turun dari langit, terjalin dengan kehendak tertinggi dari jalan agung, dan menebas ke arah Shen Huang. Mem. Shen Huang mengangkat alisnya dan melihat cahaya pedang yang turun dari langit. Wajah arogannya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia melontarkan pukulan sombong untuk menghadapinya. Ledakan. Cahaya pedang emas kemerahan hancur akibat pukulan Shen Huang, namun kekuatan cahaya pedang tersebut mengejutkan Shen Huang. Siapa ini? Wajah Shen Huang menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di dunia dewa kekosongan yang bisa mengancamnya. Shen Huang, sudah lama tidak bertemu. Seorang pria yang mengenakan jubah emas gelap dan mahkota bulan sabit berjalan keluar dari celah itu perlahan. Dia memandang Shen Huang dan berbicara dengan suara yang dalam. Kamu adalah Ren Huang. Melihat pria berjubah emas gelap, Shen Huang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka sang Ren Huang akan membantu Ye Wu Ji di saat yang kritis seperti ini. Benar, ini aku. Ren Huang itu mengangguk. Ren Huang, sejauh yang aku tahu, Ye Wu Ji dan keluarganya menghancurkan semua milikmu. Mengapa kamu masih membantunya? Shen Huang berkata dengan wajah muram, kamu harus tahu bahwa begitu Ye Wu Ji mencapai puncak alam dewa kekosongan, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Bahkan mungkin saja dia akan merebut kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi tersebut. Tuhan dari kita. Ya, Ye Wu Ji sangat kuat, dan dia adalah masalah besar bagiku. Tapi Anda lupa satu hal penting. Saya juga seorang manusia, dan darah umat manusia mengalir di pembuluh darah saya. Kaisar manusia berkata dengan lembut, saya lebih suka memiliki dewa dari ras manusia daripada dewa dari ras alien. Haha, Ren Huang, aku menyadari bahwa kamu benar-benar penjahat. Shen Huang tertawa keras. Dia sama sekali tidak mempercayai penjelasan Ren Huang tersebut. Kamu membuatnya terdengar sangat bermartabat, tapi nyatanya, kamu ingin aku dan Ye Wu Ji sama-sama terluka agar kamu bisa mendapatkan keuntungan darinya. Percaya atau tidak, selama aku di sini, kamu tidak bisa menyentuh Ye Wu Ji. Saat dia berbicara, dewa pedang, dewa salju, dan boneka-boneka kuat lainnya dari umat manusia yang telah mati pada saat itu muncul di sekitar Ren Huang. Mereka membentuk formasi misterius bersamanya dan memblokir di depan Shen Huang. Huff, kamu tidak bisa menghentikanku. Saat dia berbicara, Shen Huang kehilangan kesabarannya. Dia memegang tombak pembunuh dewa yang beratnya ratusan miliar kilogram dan menyerang Ren Huang tersebut. Saat Shen Huang menyerang, Ren Huang langsung bergabung dengan kekuatan formasi dan menghilangkan kekuatan dewa pedang dan yang lainnya. Dia menjalin bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Shen Huang. Setelah bentrok langsung dengan Shen Huang, Ren Huang merasakan betapa menakutkannya Shen Huang. Hal ini juga memperkuat tekadnya untuk melindungi Ye Wu Ji. Hanya dengan membiarkan Ye Wu Ji menahan Shen Huang barulah dia bisa mendapatkan peluang terbesar dari jalan bintang kuno. Jika tidak, begitu Ye Wu Ji meninggal, tidak akan ada seorang pun di alam dewa kekosongan yang dapat menahan Shen Huang. Dengan demikian, Ren Huang akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Meskipun kekuatan tempur Ren Huang jauh lebih rendah daripada Shen Huang, dengan bantuan dewa pedang dan yang lainnya, serta bantuan formasi misterius, Ren Huang masih bisa menahan serangan sengit Shen Huang untuk waktu yang singkat. Saat sang Ren Huang menahan serangan Shen Huang dengan seluruh kekuatannya, jantungnya yang berdetak perlahan menyatu dengan seluruh kekuatan aslinya. Dia menerima baptisan hukuman ilahi yang paling menyeluruh dan mendasar. Hal ini memungkinkan Ye Wu Ji untuk menerobos kemacetan tingkat kultifasinya dan mengambil langkah kecil terakhir dengan susah payah. Dengan kekuatan hukuman ilahi, bangun kembali tubuhku. Mengambil setengah langkah tersulit, Ye Wu Ji melepaskan seluruh kekuatannya. Gelombang kidarah menyembur keluar dari hatinya dan menyatu dengan hukuman ilahi yang ekstrim. Kekuatan hukuman ilahi memasuki hatinya dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Mata Ye Wu Ji membelalak. Hem, aku sudah menerobos. Merasakan aura Ye Wu Ji telah mengalami perubahan yang mengejutkan dalam sekejap, ekspresi Shen Huang sedikit berubah. Dia memegang tombak pembunuh dewa dan menyerang Ren Huang itu dengan seluruh kekuatannya, ingin mendorongnya kembali ke dalam awan kesengsaraan yang kekuatannya semakin berkurang dengan cepat. Tekanan tersebut semakin kuat dan kuat, namun Sang Ren Huang tidak mundur. Dia memegang pedang Ren Huang di tangannya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Melihat bahwa Ye Wu Ji telah menyempurnakan kekuatan hukuman ilahi dan merekonstruksi tubuh dewanya, dia akan melangkah ke alam dewa kekosongan tertinggi. Shen Huang menerima serangan Ren Huang itu secara langsung dan melemparkan tombak pembunuh dewa dengan sekuat tenaga, menusuk ke arah Ye Wu Ji di awan kesengsaraan. Oh tidak. Ye Wu Ji, yang baru saja merekonstruksi tubuh fisiknya, sedikit mengubah ekspresinya. Secara naluriah, dia ingin menghindar. Namun, kekuatan tertinggi yang ditembakkan dari tombak pembunuh dewa menyegel ruang tersebut, membuat Ye Wu Ji tidak mungkin menghindar. Tombak pembunuh dewa menembus tubuhnya. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk melangkah ke alam dewa kekosongan terhebat. Tubuh Ye Wu Ji tertembus, tapi auranya tidak berkurang. Dia dengan gila-gilaan menyatu dengan kekuatan hukuman ilahi dan merekonstruksi luka di tubuhnya, memaksa tombak pembunuh dewa mundur. Saat dia sepenuhnya merekonstruksi tubuhnya, hatinya, yang sudah lama tidak dapat dia sempurnakan, juga menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. 2.167 Ye Wu Ji, aku serahkan sisanya padamu. Aku pergi. Melihat Ye Wu Ji, yang telah mencapai alam dewa kekosongan ekstrim, Ren Huang, yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, merobek ruang tersebut dan segera pergi bersama dewa pedang dan yang lainnya. Ren Huang Meskipun Ren Huang telah menyelamatkannya pada saat kritis, Ye Wu Ji tahu bahwa Ren Huang memiliki motif egoisnya sendiri. Bagaimanapun juga, tanpa Ren Huang, dia tidak akan pernah mencapai alam dewa kekosongan ekstrim. Ye Wu Ji, aku telah meremehkanmu. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mencapai alam dewa kekosongan ekstrim. Aku akan memberitahumu seberapa besar jarak di antara kita. Sen Huang berkata dengan niat membunuh sambil memegang tombak pembunuh dewa dan menatap Ye Wu Ji. Dia akan membunuh Ye Wu Ji saat dia masih lemah setelah menerobos. Kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Ye Wu Ji berkata tanpa rasa takut. Little Six Daos muncul di tubuhnya dan melepaskan Six Daos Origin Energy. Mati. Murid Sen Huang mengerut. Energi bergulir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lautan tak berujung. Dia menusukkan tombaknya ke depan seperti naga dewa, tak terkalahkan. Menghadapi tombak Sen Huang yang tak tertandingi, Ye Wu Ji segera mengendalikan enam tau kecil dan menggabungkannya ke tangan kanannya. Dia menyerang ke depan dengan cepat dan meninju ujung tombak pembunuh dewa. Retak. 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 Percikan api tak berujung keluar dari ujung tombak pembunuh dewa. Meskipun tombak pembunuh dewa sangat kuat, tombak itu tidak bisa menembus tinju Ye Wu Ji. Namun, seluruh ruangan tidak dapat menahan serangan mereka dan hancur seketika. Setelah itu, mereka mengubah gerakannya dan terus saling menyerang. Keduanya berada di puncak artefak dewa etiril. Kekuatan destruktif dari serangan mereka sangat mengerikan. Kemanapun mereka pergi, ruangnya hancur dan tanahnya runtuh. Gunung dan sungai diratakan. Kayu ilahi spasial, gabung. Keduanya bertarung sengit selama lebih dari dua jam. Shen Huang bergabung dengan spasial di Fine Wood dan mengarahkan kekuatan ruang ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan ruang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan menekan serangan Ye Wu Ji. Wu Ji, Kenapa kita tidak menggunakan formasi pembunuh dewa purba untuk melawannya? Meskipun formasi pembunuh dewa purba telah rusak, Shen Yao Tian dan yang lainnya dapat menggunakan tubuh mereka untuk membentuk formasi dalam waktu singkat. Dengan kekuatan Ye Wu Ji saat ini, dia bisa mengendalikan inti formasi pembunuh dewa purba dan memberikan pukulan fatal pada Shen Huang. Baiklah. Baru saja menerobos, Ye Wu Ji tidak mau melawan Shen Huang secara langsung. Sambil berpikir, dia memanggil Shen Yao Tian dan yang lainnya, serta formasi penghancur dewa primordial yang rusak parah. Kemudian, Ye Wu Ji menggantikan Ye Chen Feng dan mengambil alih inti arrai penghancur dewa purba. Shen Yao Tian, Tai Yi, dewa naga purba, dan para master alam dewa kekosongan puncak lainnya muncul di dasar susunan yang rusak dan secara paksa mengaktifkan susunan penghancur dewa purba. Ledakan. Matrix pembunuh dewa purba telah diaktifkan. Kekuatan suci semua orang menyatu dalam sekejap, berubah menjadi tangan pembunuh dewa raksasa yang menutupi sudut langit dan bumi. Ia menekan Shen Huang, menghalangi serangan fatal Shen Huang. Yang tertinggi Shen Tian, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Chen Feng, yang baru saja dibebaskan, menyipitkan matanya dan mengunci Tai Shen Tian, yang bersembunyi di kejauhan dengan ekspresi muram. Dia memegang pedang asal segudang dan menyerang sekali lagi, terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Pertarungan sengit menjadi semakin intens. Ye Wu Ji mengendalikan arrai penghancur dewa purba dan secara bertahap membalikkan keadaan. Namun, Shen Huang tidak mundur. Dia menyerang sekuat tenaga dengan tinju pengembalian dewa, bertekad untuk membunuh Ye Wu Ji dan melenyapkan ancaman terbesarnya. Sementara itu, pertarungan antara Ye Chen Feng dan Supreme Shen Tian juga sama sengitnya. Menghadapi serangan sengit Ye Chen Feng, Supreme Shen Tian terus-menerus menampilkan satu demi satu kartu truf yang menakutkan untuk melawannya secara langsung. Arrai penghancur dewa purba, kekuatan orang dahulu. Setelah bertarung sengit selama sekitar satu hari, Ye Wu Ji memanfaatkan kesempatan ketika Shen Huang didorong mundur dan secara paksa membalikkan arrai penghancur dewa purba, membentuk kekuatan orang dahulu yang melintasi alam semesta dan dengan kejam membombardir Shen Huang. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan hebat terdengar. Tombak Shen Huang, yang telah menyatu dengan senjatanya, dihancurkan oleh kekuatan orang dahulu yang muncul dari arrai penghancur dewa purba. Kekuatan orang dahulu yang menakutkan dengan kejam membombardir tubuh Shen Huang, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Yang mulia Shen Huang terluka. Astaga, mungkinkah dunia ini ditakdirkan menjadi milik umat manusia? Tidak, yang mulia Shen Huang tidak terkalahkan. Dia pasti akan memimpin ras ilahi kita untuk berdiri di puncak alam dewa kekosongan dan menyatukan seluruh alam semesta. Orang-orang dari ras ilahi yang bersembunyi di kejauhan segera mengungkapkan kekhawatiran mendalam ketika mereka melihat Shen Huang sebenarnya terluka oleh arrai penghancur dewa purba. Ini karena setelah Shen Huang dikalahkan, tidak ada seorang pun di alam dewa kekosongan yang mampu menghentikan Ye Wu Ji. Ras manusia juga akan menekan ras ilahi dan menjadi ras nomor satu di alam dewa kekosongan. Dengan cederanya Shen Huang, Ye Chen Feng terus menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menekan sentian tertinggi, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Tinju Kekacauan Primordial Ketika Ye Chen Feng memaksa Supreme Sentian ke puncak gunung yang mengjulang tinggi, dia langsung bergabung dengan Primordial Chaos Domain dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya hingga 500 triliun kilogram. Dia melancarkan pukulan yang diisi dengan kekuatan Primordial Chaos, menghancurkan pertahanan Supreme Sentian semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia dengan kejam membombardir tubuhnya, membuatnya terbang dan menabrak puncak gunung yang mengjulang tinggi di belakangnya. Pemimpin klan tertinggi sentian juga telah dikalahkan. Surga, mungkinkah surga ingin menghancurkan ras ilahi kita? Melihat Supreme Sentian dikirim terbang oleh pukulan Ye Chen Feng, hati para maha kuasa ras ilahi jatuh ke dasar lembah. Beberapa bahkan memperlihatkan ekspresi putus asa. Supreme Sentian, momentummu hilang. Terimalah kematianmu dengan patuh. Ye Chen Feng tidak memberi Supreme Sentian kesempatan untuk mengatur nafas. Dengan pedang asal universal di tangannya, dia menyimpulkan pedang dao secara ekstrim dan mengembangkan kekuatan pedang tertinggi. Dia dengan ganas menyerang Supreme Sentian, terus-menerus memperburuk lukanya. Chi! Pedang asal universal bergabung dengan roh pedang penciptaan dan memotong lengan dewa tertinggi. Darah dalam jumlah besar muncrat seperti air mancur. Yang mulia, saya terluka parah. Setelah lengannya dipotong oleh Ye Chen Feng, kekuatan tempur Supreme Sentian anjok. Dia tidak punya pilihan selain mengirimkan transmisi suara ke Shen Huang. Sampah, cepat tinggalkan tempat ini dan kembali ke perlombaan ilahi untuk menungguku. Shen Huang mengumpat dengan keras, menyebabkan Supreme Sentian dan yang lainnya, yang kehilangan lengan kirinya, segera mundur seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Sementara itu, dia terus melancarkan serangan tertinggi dan dengan ganas menyerang formasi penghancur dewa kuno yang dikendalikan oleh Ye Wu Ji. Namun, ketika Supreme Sentian dan yang lainnya mundur, Ye Chen Feng menggunakan pedang dao tertingginya dan memanen dengan gila-gilaan, membunuh lusinan ras dewa dan menyebabkan kerusakan fatal pada ras dewa. Supreme Sentian dan yang lainnya melarikan diri tanpa jejak. Ye Chen Feng tidak terus mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan memanggil sejumlah besar mutiara yang bisa meledak sendiri dengan sangat kuat dari cermin alam semesta dan melemparkannya ke arah Shen Huang. Meskipun mutiara yang meledak sendiri tidak dapat membahayakan Shen Huang, mutiara tersebut dapat memengaruhinya sampai batas tertentu dan mengalihkan perhatiannya. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Setelah terus-menerus diserang oleh mutiara yang meledak sendiri, Shen Huang sangat marah dan segera mengalihkan perhatiannya untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng cukup waspada untuk menghindar. Memanfaatkan gangguan Shen Huang, Ye Wu Ji sekali lagi memutar formasi penghancur dewa kuno, membentuk kekuatan kuno yang menembus kehampaan dan dengan kejam membombardir tubuh Shen Huang. Ini menghancurkan pertahanan tubuhnya dan semakin memperparah luka-lukanya. Saat pertempuran menjadi semakin intens dan Ye Wu Ji serta Shen Huang menggunakan semua kartu truf mereka dan bertarung dengan sengit, seluruh dunia dewa kekosongan tiba-tiba menjadi siang dan malam. Di langit yang gelap gulita, aliran merah tua yang tampaknya dibentuk oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul secara samar-samar. Melihat aliran sungai yang sepertinya melintasi waktu, Shen Huang dan Ye Wu Ji secara naluriah menghentikan serangan mereka dan menoleh. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jalan bintang kuno, jalan bintang kuno telah muncul. Melihat langit berbintang merah yang muncul di puncak dunia dewa kekosongan, Shen Huang dan Ye Wu Ji tahu bahwa jalan bintang kuno telah muncul. Ye Wu Ji, saat aku menjadi penguasa dunia ini, aku pasti akan menghancurkanmu terlebih dahulu. 2.168 Uff! Setelah Shen Huang pergi, Ye Wu Ji mengambil arai penghancur dewa purba yang rusak parah. Sebelum Shen Yaotian, dewa kehidupan, dan yang lainnya dapat merayakan dan memberi selamat kepadanya karena telah menerobos ke alam dewa kekosongan tertinggi, sejumlah besar darah muncrat dari mulut Ye Wu Ji. Seluruh wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Tubuhnya bergoyang saat Shen Yaotian memeluknya. Wu Ji, kamu baik-baik saja. Shen Yaotian memeluk Ye Wu Ji dengan erat dan bertanya dengan cemas. Ayo kembali ke enam jalan kecil untuk berbicara. Ye Wu Ji menggerakkan pikirannya dan menjaga semua orang di enam jalan kecil. Wu Ji, apakah tombak Shen Huang meninggalkanmu dengan luka yang tidak dapat disebutkan pada saat terakhir kesengsaraan surgawimu? Shen Ji Wu Ji, yang memiliki mata tajam, bertanya dengan lembut. Ya, tombak Shen Huang melukai fondasi kultivasi saya dan meninggalkan saya dengan luka yang tidak dapat disebutkan ketika saya merekonstruksi tubuh dewa saya, menyebabkan tubuh dewa saya tidak lengkap. Ye Wu Ji menganggup dan berkata, Huh, jika aku tidak bisa memperbaiki tubuh dewaku, bahkan jika aku mendapat kesempatan untuk menjadi dewa, aku akan gagal. Ayah, aku punya bola roh Tuhan di sini. Mungkin itu bisa memperbaiki tubuh dewamu. Ye Chen Feng berkata secara telepati. Tidak, itu kesempatanmu, itu milikmu. Aku tidak menginginkannya. Ye Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, Cheng Feng. Jika memang ada peluang untuk menjadi dewa, saya harap kamu juga bisa melakukannya. Ditambah lagi, ada banyak peluang di reruntuhan dewa. Saya yakin saya bisa temukan peluang besar untuk memperbaiki tubuh ilahi saya. Ye Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Baiklah, jalan bintang kuno telah muncul. Mari kita bersiap-siap dan menunggu pintu keluar jalan bintang kuno turun ke dunia ini. Kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Meskipun pertempuran antara Ye Chen Feng dan Shen Huang telah mengejutkan dunia, dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan jalan kuno bintang. Ketika jalan bintang kuno muncul di dunia dewa kekosongan, rumor menyebar kemana-mana. Beberapa orang bahkan mengumumkan bahwa ada peluang untuk menjadi dewa di jalan bintang kuno. Menjadi dewa adalah impian semua kultifator. Mendengar bahwa ada peluang untuk menjadi dewa di jalan bintang kuno, seluruh dunia dewa kekosongan menjadi gempar. Banyak monster tua yang menyembunyikan diri dari dunia keluar untuk mencari lokasi jalan bintang kuno. Adapun Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang berada di reruntuhan tanah suci Kunlun, mereka telah mengasingkan diri sepanjang waktu, menyembuhkan luka yang mereka derita akibat pertempuran dengan Shen Huang dan yang lainnya. Saya ingin tahu apakah pil alam ilahi ini dapat membantu saya menerobos ke alam dewa kekosongan puncak. Meskipun kekuatan pertempuran Ye Chen Feng saat ini tidak buruk, kekuatan musuhnya terlalu menakutkan. Terlebih lagi, alam dewa kekosongan terlalu besar dan terdapat banyak monster tua yang tersembunyi. Di antara monster-monster tua itu, tidak ada kekurangan ahli maha kuasa di puncak alam dewa kekosongan. Oleh karena itu, jika Ye Chen Feng ingin memanfaatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dia perlu lebih meningkatkan kecakapan bertarungnya. Ledakan Setelah meminum pil alam, Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan obat yang agung meletus di tubuhnya. Kekuatan-kekuatan obat melampaui pil lain yang pernah dia minum sebelumnya. Bentuk kekacauan Dharma, tekan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan bentuk kekacauan Dharma menekan kekuatan obat eksplosif dari pil alam ilahi. Dia mengendalikan bentuk kekacauan Dharma untuk dengan cepat menyerap dan menyempurnakan kekuatan obat dari pil alam ilahi, mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam dewa kekosongan puncak. Karena Ye Chen Feng telah menggabungkan semua racun ramuan di tubuhnya ke dalam tubuh pemetik surga, efek menyerap pil alam ilahi sempurna. Kekuatannya meningkat pesat. Sehari di dunia luar adalah seratus hari di inti enam jalan. Dalam aliran waktu seratus kali lebih cepat, bentuk keos Dharma dengan gila-gilaan menyerap kekuatan obat dari pil alam ilahi. Namun, Ye Chen Feng telah menerobos ke lingkaran besar alam dewa kekosongan untuk waktu yang singkat. Fondasinya jauh dari Shen Yautian, mengejar dewa matahari, dan lainnya. Dia menemui banyak masalah saat menerobos ke alam dewa kekosongan puncak. Setelah menghabiskan hampir 30 tahun, dia telah sepenuhnya menyempurnakan pil alam ilahi dan berkultivasi ke lingkaran besar alam dewa kekosongan. Dia tinggal selangkah lagi dari alam dewa kekosongan puncak. Setelah menerobos ke alam dewa kekosongan puncak, Ye Chen Feng menghonsumsi beberapa buah ilahi kekacauan. Dia ingin menggunakan energi caotik yang kuat untuk melewati langkah kecil terakhir. Namun, terlalu sulit untuk menerobos ke alam dewa puncak kekosongan. Ye Chen Feng telah menyempurnakan beberapa buah ilahi kekacauan, tetapi dia masih tidak dapat melewati langkah kecil terakhir. Dia terjebak di lingkaran besar alam dewa kekosongan. Saat Ye Chen Feng dengan sabar mencoba menerobos ke alam dewa kekosongan puncak, dia menerima pesan dari Ye Wu Ji. Pintu masuk ke jalan bintang kuno telah muncul di puncak tertinggi dunia iblis, puncak langit iblis. Ayo pergi, ayo pergi ke demonic skypeak. Ye Wu Ji memanggil perahu ilahi yang besar dan membawa kelompok itu ke puncak langit iblis. Pada saat yang sama, setelah mengetahui lokasi pintu masuk jalan bintang kuno, berbagai ras dan kekuatan juga bergegas menuju puncak langit iblis. Dalam sekejap, dunia iblis yang rusak parah menjadi hidup. Lihat, itu pintu masuk ke jalan bintang kuno. Berbagai yang maha kuasa yang telah bergegas ke puncak langit iblis sebelumnya sangat gembira ketika mereka melihat pintu masuk ke jalan bintang kuno perlahan-lahan terbuka. Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara terdengar menusuk telinga. Alam Dewa Kekosongan Puncak tiba-tiba melompat ke udara dan terbang menuju pintu masuk jalan bintang kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Tindakannya segera menarik perhatian semua orang di demonic skypeak. Chaos Secret Axe, gabungkan. Saat dia mendekati pintu masuk jalan kuno bintang, Alam Dewa Kekosongan Puncak langsung menyatu dengan kapak raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan kekacauan. Dia menebas pintu masuk jalan bintang kuno yang perlahan terbuka, ingin menjadi orang pertama yang memasuki jalan bintang kuno dan berjuang untuk mendapatkan peluang tiada taraf di dalamnya. Dia telah menggunakan semua kartu asnya dan membakar garis keturunannya yang kuat. Serangannya sangat kuat, tetapi ketika dia menebas pintu masuk jalan bintang kuno, dia mendapat serangan balik dari jalan bintang kuno. Bayangan kapak yang seperti gunung langsung hancur. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan membombardir tubuhnya, menghancurkan tubuh fisiknya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Huh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak bisakah kamu melihat begitu banyak yang maha kuasa yang tidak berani bertindak gegabuh. Alam leluhur puncak yang maha kuasa ingin menerobos ke jalan bintang kuno. Kamu pasti lelah hidup. Melihat bayangan darah yang meledak di kehampaan, yang maha kuasa langit iblis tidak menunjukkan rasa kasihan. Sebaliknya, mereka mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat semua orang menunggu dengan sabar di puncak langit iblis hingga jalan bintang kuno benar-benar terbuka dan ruang menjadi stabil, aura menakutkan muncul. Menen muncul di demonik skypik. Jenggotnya yang panjang hampir mencapai tanah. Tubuhnya sedikit kembung dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia memegang tongkat berkepala naga dan memiliki demonik ki yang mengjulang tinggi. Mogu, leluhur suku iblis kuno. Dia masih hidup. Astaga, bukankah mereka mengatakan bahwa dia sudah lama meninggal? Saat itu, Dewa Mogu dan Dewa Yama dikenal sebagai Dewa Kembar dari suku iblis. Aku penasaran seperti apa kekuatan Mogu setelah bertahun-tahun. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua orang yang hadir, semua orang yang hadir terkejut ketika mereka menyampaikan pikiran mereka kepadanya. Mogu, sudah lama tidak bertemu. Begitu Mogu muncul, suara nyaring terdengar. Sebuah batu yang bersinar dengan cahaya ilahi lima warna jatuh dari langit dan mendarat di puncak langit iblis. Saat dia jatuh, dampak besar menyebabkan seluruh Devil Skypik bergetar hebat. Retakan meluas hingga ke puncak gunung. Leluhur batu. Melihat batu yang perlahan berubah menjadi bentuk manusia, Mogu mengenali bahwa itu adalah leluhur batu, nenek moyang suku batu. Dia adalah tokoh besar yang jarang muncul di dunia dewa kekosongan. Dengan munculnya jalan bintang kuno, aku khawatir orang-orang tua yang satu kakinya berada di mata air kuning akan muncul dan berjuang demi kesempatan menjadi dewa. Mogu berkata dengan suara serak sambil memegang tongkat berkepala naga dan menatap leluhur batu yang mengeluarkan tekanan mengerikan. Tidak, aku berbeda denganmu. Aku hanya ingin mencari kesempatan untuk melangkah ke alam dewa kekosongan di jalan kuno bintang agar aku bisa hidup seumur hidup lagi. Leluhur batu menggelengkan kepalanya. Leluhur batu, kamu hanyalah batu tanpa emosi. Apa gunanya hidup begitu lama? Tiba-tiba, suara keras dan mendominasi terdengar. Dewa Setan Macan Putih Melihat harimau putih besar yang tiba-tiba muncul di langit, leluhur batu menyadari bahwa dewa iblis harimau putih lah yang telah dikejar oleh dewa naga purba selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia memalsukan kematiannya dan hidup dalam pengasingan. Kali ini, alam dewa iblis Macan Putih telah mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum melangkah ke puncak alam dewa kekosongan, dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari terobosan terakhir. Huh, bahkan sebuah batu pun ingin hidup selamanya. Meskipun leluhur batu tidak tega memperjuangkan alam dewa, dia ingin hidup selamanya. Seiring berjalannya waktu, tembakan besar yang jarang muncul di demonik skypeak terus bermunculan. Di antara mereka, ada banyak yang maha kuasa yang telah meninggal, mengejutkan semua orang. 2169 Tian Xuan, dia masih hidup. Bukankah dia dibunuh oleh Supreme Sentian? Sepertinya kita hanya tahu sedikit tentang dunia dewa kekosongan. Banyak orang yang tidak terbunuh. Sebaliknya, mereka bersembunyi. Huh, begitu banyak dewa kekosongan yang muncul. Kemungkinan kita mendapatkan peluang besar dari jalan bintang kuno sangat kecil. Banyak ahli alam leluhur yang ambisius merasa hati mereka hancur ketika mereka melihat monster-monster tua ini muncul satu demi satu. Bahkan ada beberapa yang berpikir untuk mundur. Tian Xuan, kamu adalah pengkhianat suku langit. Beraninya kamu datang ke sini. Apakah kamu tidak takut Shen Huang akan datang dan membunuhmu? Mogu berkata dengan nada tidak ramah saat dia melihat ke arah Tian Xuan, yang dikelilingi oleh jalan besar langit dan bumi dan auranya lebih kuat dari miliknya. Huh, seseorang akan menjaganya. Meskipun Tian Xuan berasal dari suku langit, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Dia bahkan memusuhi Shen Huang. Oleh karena itu, dia mendengus dan berkata tanpa rasa takut. Berdengung, berdengung, berdengung. Tidak lama setelah Tian Xuan tiba, suara pedang yang memekakkan telinga terdengar di kehampaan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi daratan dan mendarat di puncak langit iblis. Penguasa manusia. Hampir semua perhatian tertuju pada penguasa manusia, yang mengenakan jubah emas panjang dan mahkota bulan sabit. Dia tinggi dan lurus serta memancarkan niat pedang yang kuat. Sebagai seorang jenius langka dari suku langit, Tian Xuan jarang mengagumi siapapun. Namun, saat dia melihat penguasa manusia, dia merasakan bahaya yang kuat. Penguasa manusia tiba dan melirik ke arah Tian Xuan, Mogu, dan yang lainnya. Dia kemudian duduk bersila dan mengatur napasnya dalam keheningan, menunggu jalan bintang kuno terbuka. Setelah sekitar satu hari, sembilan kilin hitam raksasa muncul di luar Devil Sky Peak. Mereka menginjak kehampaan dan menarik kereta perang kuno. Selain kereta perang kuno, ada lebih dari sepuluh ahli rilem Dewa Nihiliti Klantian. Pemimpin klan suku langit ilahi, sentian tertinggi, yang pernah dikenal sebagai orang teratas di dunia Dewa Kekosongan, termasuk di antara mereka. Shen Huang, Shen Huang ada di sini. Melihat kereta perang kuno dan Dewa Tertinggi Sentian yang menjaganya dengan penuh hormat, yang maha kuasa di langit iblis tahu bahwa penguasa sebenarnya dari dunia Dewa Kekosongan, Shen Huang, telah tiba. Saudara Shen Huang, sudah lama tidak bertemu. Mogu, leluhur batu, dan Shen Huang adalah kenalan lama. Ketika mereka melihat Shen Huang tiba, mereka semua pergi untuk menyambutnya. Di sisi lain, wajah Tian Suan menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila, mengabaikan Shen Huang dan yang lainnya. Tian Suan, kamu di sini juga. Suara Shen Huang terdengar dari kereta perang kuno, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk membuka lembaran baru. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya, Anda akan menjadi pemimpin klan langit kekaisaran mulai sekarang. Dan jika aku tidak mau. Tian Suan membuka matanya dan berkata dengan sikap yang sulit diatur. Kalau begitu aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Shen Huang berkata dengan dingin. Saat kamu menjadi dewa, secara alami aku akan tunduk padamu. Kamu tidak memilikinya sekarang. Tian Suan berkata tanpa rasa takut, sama sekali tidak takut dengan ancaman Shen Huang. Tian Suan, kamu benar-benar mengira kamu sudah dewasa sekarang. Shen Huang berkata dengan dominan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bertahan lebih dari tiga tarikan nafas. Benar-benar. Kalau begitu mari kita coba dan lihat berapa lama aku bisa hidup. Tian Suan memanggil tombak berkepala naga dan berdiri di tanah seperti dewa perang yang tak kenal takut. Shen Huang, aku menyadari bahwa kamu benar-benar gagal. Bahkan klanmu sendiri tidak menerimamu. Bagaimana mungkin orang sepertimu layak memperjuangkan posisi dewa? Ren Huang melirik Tian Suan, berdiri perlahan, dan berkata dengan keras. Kamu mendekati kematian. Begitu Ren Huang selesai berbicara, kekuatan yang tak tertandingi melonjak dari kereta perang kuno dan langsung terkondensasi menjadi tangan raksasa yang tak terkalahkan. Itu seperti gunung dewa yang menekan Ren Huang. Saat tangan yang tak terkalahkan itu menekan, tubuh Ren Huang mengeluarkan suara pedang yang menusuk telinga. Sinar pedang berbentuk bulan sabit keluar dari tubuhnya dan menebas tangan yang tak terkalahkan itu. Boom, boom, boom. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan hebat di udara, menciptakan suara yang menghancurkan bumi yang mengguncang seluruh cakrawala dengan keras. Banyak yang maha kuasa di alam leluhur merasa kaki mereka lemas dan kesulitan bernapas. Mereka hampir roboh ke tanah. Setelah tiga tarikan napas, sinar pedang berbentuk bulan sabit yang dibentuk oleh Ren Huang hancur. Pada saat ini, pupil mata Ren Huang mengerut. Tiga sinar pedang berbentuk bulan sabit keluar dari tubuhnya dan menebas tangan tak terkalahkan itu secara berurutan, mematahkan serangan Shen Huang. Shen Huang, jika kamu ingin bertarung sampai mati bersamaku di sini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemanimu. Ren Huang melihat kereta perang kuno itu dan berkata dengan semangat juang yang tinggi. Hitung aku. Tian Xuan memegang tombak berkepala naga di tangannya dan sangat mendominasi. Ketika Ren Huang, Tian Xuan, dan Shen Huang saling berhadapan, kehampaan yang kacau tiba-tiba pecah. Sebuah kaki raksasa yang seolah mampu menginjak sembilan neraka turun dari langit dan dengan kejam menginjak kereta perang kuno yang ditunggangi Shen Huang. Meskipun kereta perang telah diperkuat oleh Shen Huang dan tidak dapat ditembus, kereta tersebut tidak dapat menahan serangan kaki raksasa tersebut. Kereta perang itu segera hancur, dan sembilan kilin hitam yang pemberani begitu ketakutan sehingga mereka bersujud di tanah dan meratap. Kamu Wu Ji. Melihat Ye Wu Ji keluar dari celah spasial, niat membunuh Shen Huang meletus seperti gunung berapi. Shen Huang, jika kita bertiga bergabung, menurutmu apa peluangmu untuk menang? Melihat Shen Huang yang marah, Ye Wu Ji mengungkapkan senyuman tipis dan menghilangkan aura yang telah dilepaskan Shen Huang. Baiklah, baiklah, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Saat aku menjadi dewa, aku pasti akan menghancurkan kalian semua. Ye Wu Ji sendiri sudah cukup membuat Shen Huang sakit kepala, dan Ren Huang serta Tian Suan cukup kuat. Sebelum memasuki jalur kuno bintang, Shen Huang benar-benar tidak ingin bertarung sampai mati dengan mereka. Dia mendengus dingin dan membawa Supreme Sentian dan yang lainnya ke sisi lain dari demonic skypeak untuk menunggu jalur kuno bintang terbuka. Ren Huang, tidak peduli apa niatmu, aku harus berterima kasih. Terima kasih telah menghentikan Shen Huang pada saat kritis dan mengizinkanku menerobos ke puncak alam dewa virtual. Ye Wu Ji berkata dengan ringan sambil mengarahkan pandangannya pada Ren Huang yang cerdik setelah Shen Huang pergi. Membantumu juga membantu diriku sendiri. Ren Huang menatap mata Ye Wu Ji dan berkata setelah berpikir sejenak. Setelah sekitar empat hari, demonic skypeak dipenuhi orang. Jalur kuno bintang-bintang menjadi semakin jelas, dan energi mengerikan menekan seluruh langit. Tiba-tiba, gerbang luar angkasa besar muncul di kehampaan yang kacau, dan seluruh ruangan menjadi stabil. Ketika gerbang luar angkasa muncul, Shen Huang, Ren Huang, Mogu, dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka semua terbang menuju gerbang luar angkasa dan berjuang untuk memasuki jalur kuno bintang. Segera, semakin sedikit orang yang berada di demonic skypeak. Jalur kuno bintang akan terbuka selama 10 tahun. Sangat berbahaya selama ini. Terlebih lagi, ketika kita memasuki gerbang luar angkasa, kita akan dikirim ke lokasi acak. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka yang berada di atas tahap akhir dari alam dewa virtual memasuki jalur kuno bintang. Sisanya tetap di luar untuk mencegah kecelakaan. Awalnya, Ye Wu Ji ingin membawa semua orang ke jalur kuno bintang, tapi dia tidak menyangka begitu banyak yang maha kuasa yang tersembunyi akan muncul. Untuk amannya, dia berubah pikiran. Baiklah. Yue Ni Chang, Yue Ye Ming, dan yang lainnya juga tahu bahwa kemungkinan mereka mendapatkan peluang di jalur kuno bintang tidaklah tinggi, jadi mereka mendengarkan saran Ye Wu Ji. Cheng Feng, Ayah, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Kamu harus keluar hidup-hidup. Kami akan menunggumu di kaki gunung. Yue Ni Chang, Xia Wendy, Yue Ye Ming, dan yang lainnya berkata dengan enggan. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan selamat. Yue Chen Feng memeluk Yue Ni Chang dan yang lainnya dengan erat dan berjanji pada mereka dengan nada tegas. Dia juga menyerahkan dua embryo primitif dao dan sembilan neter kepada mereka. Ayo pergi, kita akan memasuki jalur kuno bintang-bintang. Ingat, begitu kita memasuki jalur kuno bintang-bintang, jangan buang waktu. Berjuang untuk gerbang luar angkasa sesegera mungkin dan dikirim ke kedalaman alam kuno. Jalur bintang, peluang sebenarnya di jalur kuno bintang ada di reruntuhan dewa. 2170 Langit berbintang, langit berbintang tak berujung. Setelah memasuki jalan bintang kuno, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia telah muncul di wilayah bintang yang luas dan tak terbatas. Di dalam wilayah bintang ini, terdapat benua bintang yang terfragmentasi, bintang pecah, gunung pecah, dan reruntuhan istana yang hanyut bersama ombak. Temukan susunan teleportasi. Menurut Ye Wu Ji, jalan langit berbintang kuno tidak ada habisnya. Jika seseorang ingin memasuki kedalaman jalan langit berbintang kuno, mereka harus menemukan susunan teleportasi. Jika tidak, terbang sendirian akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai kedalaman jalan langit berbintang kuno, apalagi memasuki reruntuhan dewa. Pada, tubuh Ye Chen Feng melintas saat dia dengan cepat terbang menuju bintang yang rusak di kejauhan. Dia ingin menemukan susunan teleportasi di langit berbintang. Itu, Tuan Ginseng, Darah Lingsi. Terbang ke tanah bintang yang rusak, Ye Chen Feng menemukan banyak benda spiritual langka, banyak di antaranya merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil hollow spirit. Namun, Ye Chen Feng tidak membuang waktu untuk benda spiritual ini. Dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi sekeliling, mencari susunan teleportasi. Seseorang di sini. Saat dia terbang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura kehidupan di depannya. Aura kehidupan ini bertarung dengan keberadaan yang sangat menakutkan. Mem, Kekuatan teleportasi. Ye Chen Feng tidak ingin memperhatikannya, tetapi otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, merasakan kekuatan teleportasi di dekat aura kehidupan ini. Sangat mudah untuk menemukan susunan teleportasi. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Tubuhnya melintas saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, seorang wanita menawan yang mengenakan pakaian seni bela diri berwarna merah muda, dengan sosok anggun dan butiran keringat di dahinya, sedang mengayunkan pisau sabit yang tajam. Dia bertarung dengan seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak panjang di kedalaman alam bintang. Tak jauh dari mereka, ada tumpukan puing. Dari reruntuhan, Ye Chen Feng samar-samar bisa merasakan kekuatan teleportasi. Ao-ao. Merasakan Ye Chen Feng mendekati puing-puing, pria lapis baja yang bertarung sengit dengan wanita itu meraung dan tiba-tiba berbalik, menusukkan tombak panjangnya ke Ye Chen Feng. Kamu mendekati kematian. Tiba-tiba diserang oleh pria lapis baja itu, mata Ye Chen Feng memancarkan cahaya yang tajam. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Kamu adalah kamu. Meskipun ruang di jalan kuno langit berbintang sangat sulit, jauh melebihi dunia dewa tiruan, cahaya jari Ye Chen Feng masih menyebabkan riak muncul di ruang tersebut. Cahaya jari yang tajam dengan kejam menghantam ujung tombak, langsung menghancurkannya dan membuat pria lapis baja itu terbang. Aduh. Meskipun tubuhnya terluka, pria lapis baja itu tidak takut mati dan terus menyerang Ye Chen Feng. Aura gagah beraninya mengintimidasi. Ya, serangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, dan surga dan dao bumi, dan dengan kejam menekan tubuh pria lapis baja itu. Tubuh pria lapis baja itu, dan manusia tidak bisa bergerak. Tanah-tanah-tanah-tanah-tanah-tanah. Pertahanan yang luar biasa. Ye Chen Feng terkejut ketika dia menyadari bahwa tubuh pria lapis baja itu tidak hancur setelah ditekan oleh telapak tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkan artefak dewa kekosongan dengan satu telapak tangan, apalagi pria lapis baja yang hanya berada di puncak alam leluhur. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan saya. Kinger tidak bisa cukup berterima kasih. Melihat pria lapis baja itu ditekan oleh Ye Chen Feng dengan satu serangan telapak tangan, mata wanita menawan itu berbinar. Dia dengan lembut menyisir rambut hitam di depannya saat dia berbicara dengan suara genit. En. Meskipun wanita itu menawan dan menggoda, dan setiap gerakannya membawa sedikit pesona, Ye Chen Feng tidak tertarik padanya sama sekali. Dia menganggupkan kepalanya secara simbolis dan terbang ketumpukan batu yang diselimuti oleh batasan tersebut. Seperti yang diharapkan, ada susunan teleportasi yang disegel di sini. Setelah menerobos batasan tumpukan batu, Ye Chen Feng menemukan formasi teleportasi yang tidak terlalu besar. Saat ini, wanita menawan itu mengikutinya. Ketika dia melihat susunan teleportasi, matanya yang menawan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Muda, saya menemukan susunan teleportasi ini terlebih dahulu. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Berikan padamu. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, bukannya aku tidak bisa memberikannya kepadamu, tapi manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku. Jika Tuan Muda bersedia, saya bersedia melayani Tuan Muda sekali saja. Mata wanita menawan itu menampakkan tatapan menggoda saat dia berkata dengan manis. Tidak tertarik. Ye Chen Feng mengabaikan wanita menawan itu dan menggelengkan kepalanya, Jika kamu bersedia memberiku jepit rambut ini, aku dapat mempertimbangkan untuk memberikan susunan teleportasi ini kepadamu. Ini. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Dengan itu, Ye Chen Feng berjalan menuju susunan teleportasi. Oke, aku berjanji padamu. Godaan susunan teleportasi terlalu besar. Wanita menawan itu mengertakan giginya, melepas jepit rambut di kepalanya, dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Oke, susunan teleportasi ini milikmu. Semoga beruntung. Ye Chen Feng memasang jepit rambut mutiara di tubuhnya, dan tanpa ragu-ragu, dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tunggu saja. Tidak mudah memeras barang milik wanita ini. Jepit rambut di kepala wanita menawan itu adalah harta karun penyembunyian tingkat tinggi. Jika ditaruh di tubuh, bisa menyembunyikan semua aura. Bahkan Dewa Puncak Kosong pun tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, untuk memasuki kedalaman jalan bintang kuno, dia hanya bisa dengan enggan melepaskannya. Dia dengan kesal melihat ke belakang Ye Chen Feng, yang mengabaikan kecantikannya. Dia memasukkan sejumlah besar batu teleportasi ke dalam susunan teleportasi, mengaktifkannya, dan menghilang dari dunia bintang. Namun, level susunan teleportasi ini tidak tinggi. Dia hanya berteleportasi selama satu jam sebelum dia keluar dari susunan teleportasi. Hal ini membuatnya semakin marah. Saat ini, Ye Chen Feng telah mencapai kedalaman benua bintang yang rusak ini. Sepanjang jalan, ia menemukan beberapa susunan transportasi langit berbintang. Namun, indra otak pemakan Dewa memberitahunya bahwa susunan transportasi langit berbintang ini tidak bermutu tinggi. Dengan demikian, Ye Chen Feng tidak membuang terlalu banyak waktu dan terus mencari di benua bintang yang rusak. Akhirnya, dia menemukan kuil bobrok di negeri bintang yang bobrok, dan susunan teleportasi langit berbintang yang sangat besar di segel di dalam kuil bobrok tersebut. Aku akhirnya menemukan susunan teleportasi terbesar di dunia bintang. Ye Chen Feng sangat gembira ketika dia merasakan kekuatan teleportasi yang kuat di kuil. Dia terbang dengan cepat. Berdengung. 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 Saat dia terbang ke kuil bobrok, patung-patung di luar kuil menjadi hidup. Mereka meledak dengan kekuatan suci yang mengerikan dan menyerangnya dengan senjata suci. Wilayah caotik, hancurkan untukku. Ketika enam patung dewa besar menyerang, Ye Chen Feng segera mengaktifkan domain desolate miliknya, membungkusnya dan menekannya. Saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat, kekuatan wilayah caotik miliknya meningkat. Ye Chen Feng mendorong wilayah kekacauannya hingga ekstrim. Kekuatan wilayah caotik melebihi 300 triliun jin dan menghancurkan enam patung seperti memecahkan kayu busuk. Mem. Ini. Ketika enam patung dipatahkan, Ye Chen Feng menemukan enam mutiara bercahaya enam warna. Mutiara ini mengandung kekuatan dewa yang jauh melampaui batu dewa lima warna. Suara mendesing. Ye Chen Feng membuka mulutnya dan menelan enam mutiara ke dalam perutnya. Segera, sejumlah besar kekuatan suci murni meledak di tubuhnya dan bergabung dengan tubuh desolate, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemacetan yang telah dia perjuangkan untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya sedikit mengendur. Jalan kuno berbintang sesuai dengan namanya. Peluang di sini tidak terbayangkan. Ye Chen Feng merasa bahwa jika dia bisa mendapatkan lebih banyak mutiara bercahaya enam warna, dia mungkin bisa meminjam kekuatan suci murni yang terkandung dalam mutiara bercahaya enam warna untuk menerobos ke puncak alam dewa kekosongan. Pola Dao yang mistis. Setelah berjalan ke kuil Bobrok, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada pola dao kuno yang diukir di dinding kuil. Jika dia bisa memahami pola dao ini, itu akan sangat meningkatkan pencapaiannya dalam makna dao. Terima kasih.